Kali ini saya membawakan tema tentang puasa bagi penderita penyakit gagal ginjal kronis Orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa dan nanti mengganti di hari lain Nah pertanyaannya kan ini kan sakitnya kan gagal ginjal kronis Jadi ya sampai kapanpun dia tetap mengalami sakit ini Waktu cuci darah itu tidak berhenti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Lahaulawanaquata illa billah Allahumma salli ala nabiyina muhammadi wa mawala Ngaji bareng NH Group Kali ini saya membawakan tema tentang puasa bagi penderita penyakit gagal ginjal kronis Sahabat sekalian Penderita penyakit gagal ginjal kronis artinya Orang yang sudah mengalami cuci darah Biasanya dalam satu minggu itu dua kali rata-rata Memang ada yang satu kali, ada yang tiga kali Tapi rata-rata dua kali Terus bagaimana puasanya Ini berlaku secara umum Jadi hukum tentang kewajiban berpuasa bagi orang sakit Itu berlaku kepada ketentuan umum Jadi Orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa Dan nanti mengganti di hari lain Nah pertanyaannya kan Ini kan sakitnya kan gagal ginjal kronis Jadi ya sampai kapanpun dia tetap mengalami sakit ini Wah cuci darah itu tidak berhenti Seumur hidup Ya Nah sehingga bagaimana mensikapinya Ya mensikapinya Justru karena Orang sakit gagal ginjal itu Dibatasi minumannya Terutama minumannya Ya makanya makanan juga sih Tapi biasanya orang itu Untuk puasa kan Yang lebih memburatkan dia tidak kuat itu kan Hausnya gitu Nah bagi penderita gagal ginjal itu Sebenarnya Memasukkah minuman itu sangat dibatasi Ya kalau mau Memahami rumusnya ya Mohon maaf saya katakan Dia masih bisa mengeluarkan air kencing seberapa Dalam sehari semalam katakanlah Jadi sedikit memang Karena memang ginjalnya sudah tidak berfungsi Ada yang mungkin cuma satu gelas Bahkan ada yang setengah gelas Atau ada yang sudah tidak sama sekali keluar air kencingnya Nah dengan demikian Relatif tidak ada halangan untuk berpuasa Kecuali dia sedang menderita Komplikasi ikutannya Misalnya Urium tinggi Kreatinin tinggi Sehingga mutah-mutah terus Ya Atau Dia mengalami infeksi di satu tempat Sehingga dia menggigil Panas Kalau itu terjadi Ya sudah Tidak usah puasa Ya nanti diganti pada Hari lain Di luar bulan romaton Jadi misalnya Katakanlah dia punya Hutang ya Sebagaimana umumnya orang meninggalkan puasa Nanti diganti Tiap Senin Tiap Kemis Tiap Senin Tiap Kemis Itu tidak masalah Alhamdulillah Banyak pasien-pasien kita yang Dia sudah mengalami gagal ginjal kronis Suci darah Tapi Ada yang membiasakan puasa sunnah Ada yang puasa daud Bahkan Masya Allah ya Ada yang puasa Senin Kemis Tapi Kalau tidak kuat Karena mungkin sudah demikian kronisnya Juga tidak masalah Nah Akan berlaku ketentuan Bagi Yang bersangkutan itu Wa'nal ladhina yunti'ku'nahu Fitiyatun to'am miskin Yakni Karena sudah tidak mungkin lagi Jadi untuk puasa gak mungkin Untuk mengganti di hari lain gak mungkin Ya sudah Berarti dia punya hak Untuk mengganti puasanya Dengan membayar Fitiyah Jadi Ingat Ya Yuridullahu Bikumul Yusro Allah itu menghendaki untuk kita Kemudahan Ini bagi anda yang Punya penyakit Tetap berusaha lah Untuk bisa berpuasa Ya Tapi kalau tidak kuat Ya putus Di tengah jalan Siang hari Berbuka Diganti di hari Yang lain di luar Ramadan Kalaupun Tidak memungkinkan Selesaikan Dengan pembayaran Fitiyah Mudah-mudahan Allah kuatkan Keimanan kita Menjalani Perintah-perintahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih